Komisi 2 DPR meminta KPU dan Bawaslu menggelar pertemuan untuk mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat soal mantan narapidana kasus korupsi. Pasalnya Panuwaslu sejumlah daerah memutuskan bakal calon anggota legislatif mantan napi korupsi bisa lolos mencari caleg. Padahal ada peraturan KPU yang melarang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berbeda sikap soal bakal calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Beberapa minggu terakhir Panuwaslu di 5 daerah meloloskan mantan napi korupsi menjadi caleg. Padahal ada PKPU yang melarangnya. Ada perbedaan pandangan terhadap posisi peraturan KPU antara KPU dan Bawaslu. Bagi KPU, peraturan KPU yang sudah sah, berlaku, dan sudah diundangkan itu mengikat semua pihak termasuk mengikat Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu putusan-putusan Bawaslu di daerah menggambarkan sebaliknya bahwa ternyata peraturan KPU yang sudah sah, sudah berlaku, dan sudah diundangkan ternyata tidak mengikat mereka. Menyatakan bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 7, KPU berkewajiban melaksanakan putusan dan juga di KPU Provinsi di pasal 17 ayat J dan juga di pasal 20 J, KPU Kabupaten Kota segera melaksanakan, sesegera melaksanakan putusan Bawaslu terkait dengan pelanggan administrasi dan sengketa. Bagaimana posisi Bawaslu? Dalam hal ini, Bawaslu dalam bertindak sebagai adjudikasi, Bawaslu itu bertindak sebagai seorang hakim. Dan pada saat hakim selesai membacakan putusannya, itu kami serahkan kepada pihak-pihak yang wajib melaksanakannya. Baik KPU dan Bawaslu menyatakan bersedia untuk bertemu agar silang pendapat ini tidak menghambat tahapan pemilu yang telah dijadwalkan. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Nikenriwu, Metro TV. Wasek Jenpartai Demokrat Andi Arief selaku pihak yang membongkar adanya dugaan mahar 1 triliun untuk PAN dan PKS menyesalkan sikap Bawaslu yang menghentikan kasus tersebut. Andi Arief menuding Bawaslu tidak serius dalam menangani kasus dugaan mahar 1 triliun rupiah itu. Melalui akun Twitternya, Andi Arief mengkritik enerja komisioner Bawaslu. Menurut Andi, Bawaslu seharusnya tidak punya kendala jika harus menyambangi dirinya untuk mendengar keterangan utuh terkait dugaan mahar politik yang melibatkan cawapres Sandiaga Uno. Meski demikian, Andi Arief menghormati keputusan Bawaslu yang disebut resmi menutup kasus dugaan mahar. Sebelumnya, Bawaslu memutuskan bahwa kasus dugaan mahar 1 triliun Sandiaga Uno tidak terbukti. Andi Arief yang merupakan saksi tidak hadir setelah Bawaslu memanggil dirinya sebanyak tiga kali. Teman-teman bisa menilai sendirilah yang tidak serius mana. Kami sudah mengundang beberapa kali, tidak ada respon baik. Saya serahkan kepada teman-teman yang menilai. Saya katanya kenapa Bawaslu tidak menilai perwajilan ke Bawaslu Lampung? Kenapa? Ya, kita diundang di sini. Nanti kalau diperisadilampung kenapa ada apa-apa lagi kan? Ya datang saja ke sini dulu.